halo halo balik sama saya sekali ini saya akan menjelaskan kenapa kalau misalnya kostum jamnya si Juni ini enggak wajib kejar ya enggak wajib kalian jajan alasan paling logis itu karena ini itu dia cuman kunci multiplayer ya sekitar kunci multiplayer sedangkan si Juni itu dia punya papet ini ya tahun 80% semua lawan yang dalamnya menjadi papet-papet yang tujuannya kan buat kalian menonaktifkan mengandungkan semua skill lawanan jadi kalian itu enggak perlu takut kalau misalnya melawan itu bebas sewa atau mindahin multiplayer sewa itu kalian cukup naikin dia sewa pakai tarot atau Wow kali-kali aja itu sebenarnya udah cukup buat mengurti lawan jadi kalian enggak perlu pakai pakai si kostum jam ini jadi disini aku udah mempersiapin yang saat yang pertama Legend dari Juni berkostum ya kemudian yang kedua itu ada evo Juni yang gak ada kostumnya tapi dia pakai ua kali-kali black hole untuk wilnya sama ini kalian bisa pakai tarot juga sih kalau kalian mau cuman aku disini makanya ua kali-kali black hole ya udah tanpa pasipasi langsung kita test draftin aja oke kali ini kita ketemu sipert bari siber bari dia pakai worship copy-copy black hole Oke kita jauh aja menjauh yang penting tutupin dulu sepuluhnya udah kita jauh dia kemana harusnya dia 24 sih hai 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 ngapain tuh barinya hancur pindah nggak nggak pindah 12 hai 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 pindah Oh jadi gitu ya Buat Apa namanya kali-kalinya Kayak gitu doang Musya kita tetep gak bakal bisa bebas sewa kok ini mah Udah dipapet Kita cari secara grow aja Jadi secara grow Menang ya Nah sekarang kita bandingin Kalau misalnya pakai si Kali-kali black hole Oke kita ketemu awaken minion Disini dia udah bebas sewa ya Bebas sewa dua kali Jadi sebenernya untuk Juni ini Gak terlalu worth it sih Kalian ngejar kostumnya sih Ya karena itu tadi kalian bisa mahalin dengan Banyak cara gitu loh Dan kuncinya tuh gak bisa dipindahin Karena lawannya jadi papet Udah kali 8 kan Udah kali 8 Ini kan gak bisa bebas sewa ini lawannya Gak bisa bebas sewa Gak bisa Gak bisa mendarat sewa Jadi fungsinya sama aja gitu loh Nah jadi papet lagi Gak gak bebas sewa kan Mahalin terus aja Udah kali berapa nih Udah kali 16 udah Ya udah mungkin gitu aja ya Buat gameplaynya Kalau kalian nanya saya Wajib kejar apa gak Layak kejar apa gak Gak wajib sih Malah menturku Kalau kalian pengen ngejar visual sih ya Kalau kalian pengen ngejar skillnya sih Gak terlalu worth it Udah mungkin sekian konten Dari saya makasih semuanya Bye 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 bye